Sekitar 2.000 orang berkumpul di pelataran Masjid Agung Luhu, kota Palopo pada Minggu 26 November 2023 dalam aksi solidaritas untuk membela Palestina. Dengan mengenakan pakaian hitam putih dan atribut khas Palestina, mereka telah hadir di Masjid Agung sejak dini hari usai melaksanakan sholat subuh. Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai macam spanduk yang mengecam tindakan Israel dan mengekspresikan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Bendera Palestina dan Indonesia dikibarkan dengan penuh sepanjang Long March yang dimulai dari Masjid Agung dan berakhir di lapangan Pancasila, kota Palopo. Salah satu spanduk yang mencuri perhatian berisi tulisan, tidak harus menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia yang punya hati nurani. Spanduk ini dibawa oleh Ameranur Aisyah, salah satu peserta yang menyampaikan pesan bahwa konflik di Palestina bukan hanya masalah agama, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan. Ameranur Aisyah menyatakan dalam wawancara dengan wartawan Koran Saruya bahwa di Palestina tidak hanya umat muslim yang menjadi korban, tetapi juga menganut agama lain. Oleh karena itu, ia mengajak semua orang untuk memahami bahwa masalah ini tidak hanya menyangkut umat Islam, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan. Setelah menyelesaikan Long Mars, di lapangan Pancasila, aksi ini diisi dengan beberapa persembahan, termasuk pembacaan puisi oleh Florian Darini, salah satu peserta turut serta dalam aksi ini. Florian Darini menjelaskan bahwa kehadirannya dalam aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kebiadapan Israel terhadap rakyat Palestina. Sekali tidak ada rekomendasiannya, itu yang mendorong saya membuat puisi, karena dari hati murani saya tersebut sendiri ya, yang paling dalam, yang ingin saya sampaikan bahwa di negara Palestina adalah negara yang betul-betul saat ini tersolid, tergajah, yang anak-anak kecil, ibu-ibu, semuanya di tahun sipil, itu semuanya mengalami ketertindasan. Koordinator lapangan Firman Shah berharap bahwa aksi ini dapat memberikan pesan kepada dunia, khususnya Palopo dan Luwuk Raya, bahwa mereka bersatu dan berdiri di pihak Palestina. Semoga aksi ini bisa membawa pesan kepada seluruh dunia, bahwa masyarakat Utap Palopo, khusus Luraya, dan seluruh hamisan masyarakat di Indonesia itu berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. Dan konstitusi kita mengamanatkan kita untuk bagaimana membenci yang namanya penjajah, karena kita sudah merasakan hal-hal tersebut. Jadi, itulah kami hadir di sini untuk merasakan, karena sebagai manusia kita juga tetap merasakan yang namanya penjajah, sebagai tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, tetapi cukup menjadi seorang manusia yang mempunyai hati muslim. Aksi ini diharapkan menjadi suara solidaritas yang menggema, mendukung perdamaian, dan keadilan bagi rakyat Palestina. Putra Alif Syah mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.